Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang diramati Allah dimanapun berada Berbicara soal musik, memang banyak terjadi kontroversi Terutama di kalangan para ulama syariat dan tasawuf Ada yang mengharamkan, ada pula yang memperbolehkan Namun jika kita amati, tampaknya lebih banyak yang memperbolehkan Tentunya dengan syarat-syarat pertimbangan antara manfaat dan mudurotnya Terhadap keimanan seseorang Jika dikatakan musik melalaikan manusia dari Allah Ia ada benarnya untuk sebagian yang lain Namun, berbeda lagi bagi ulama-ulama tasawuf Yang justru menjadikan musik sebagai sarana zikir Takaruk dan tafakkur Sampai asyik berjumpul dengan sang khalik Dengan pujian-pujian kepada sang kekasih Allah Yakni baginda Nabi Muhammad SAW Seraya bersolawat Di antara jenis musik yang sering dimainkan Sebagian besar ulama tasawuf dan para habaib Adalah gambus, rebana, jalsah, dan lain-lain Di dalam video ini, coba kita kisahkan Bahwa di tangan seorang wali Beberapa alat musik Seperti kitar gambus Yang biasa digunakan untuk melantunkan sholawat Atas Nabi Muhammad SAW Ternyata bisa berbicara Dan menangis layaknya manusia Namun sebelum melanjutkan kisah ini Jangan lupa untuk berkontribusi Dalam pengembangan dakwah ulama dan habaib Dengan menekan tombol like dan subscribe Lalu bagikan video ini Semoga menjadi amal kebaikan Dan tetaplah Hanya di channel LaHawla TV Pegambus ternama Tanah Air Habib Segaf As-Segaf Adalah putra dari Al-Qutub Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresi Menurut banyak sumber Yang telah dikonfirmasi keabsahannya Oleh banyak habaib Indonesia Kisah Habib Segaf mencintai gambus Bermula dari kisah ayahnya Yakni Habib Abu Bakar As-Segaf Saat berada di Hadral Maut Saat itu beliau menugur seseorang Yang terus memainkan gambus Tanpa memperhatikan waktu Pegambus tersebut Yang kemungkinan adalah seorang wali majeduh Lantas berkata Engkau akan memiliki seorang anak Yang seperti diriku Dan benar beliau Habib Abu Bakar Memiliki seorang putra Yakni Habib Segaf Yang amat mengembari gambus Makna tersirat dari kisah tersebut adalah Bahwa tidak semua gambus Atau musik dapat melenakan Seperti yang difahami orang kebanyakan Khususnya kaum wahabi Yang menyatakan secara bulat-bulat Atau mentah-mentah Bahwa musik adalah haram Gambus Dalam beberapa kasus Seperti Habib Segaf ini Merupakan satu sarana Untuk mendekatkan diri kepada Allah Melalui gambus Disampaikan pesan-pesan moral Nasihat agama Dan sebagainya Di Indonesia Selain Habib Segaf Yang menggunakan gambus Untuk metode ini Adalah Habib Abdul Qadir Bin Abdullah Bil Faqih Atau Syed Abu Abdillah El-Kisah Sementara di dunia kesufian Gambus juga banyak digunakan Para wali Untuk menutup pandangan Kasaf mereka terhadap dunia Mereka yang diberiki Istimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa melihat hakikat Bentuk manusia Umumnya merasa tidak nyaman Dengan anugerah tersebut Sehingga Menggunakan gambus Untuk menutupi kasafnya Itulah mengapa Tak jarang kita temui Di majelis-majelis Para habaib Sebagaimana guru kita Maulana Habib Lusi bin Yahya Pun mengemarinya Bahkan beliau Ahli di bidang musik Dari berbagai jenis alat musik Beliau lihai memainkannya Melalui Habib Segaf Habib Abu Bakar Kemudian mengerti Arti lain dari gambus Yang ternyata Memiliki hakikat khusus Peristiwa itu terjadi Ketika sang putra Yakni Habib Segaf Sedang bermain gitar Dengan syair-syair Arabnya Tiba-tiba sang ayah Yakni Al-Qutub Habib Abu Bakar Melarangnya Yek Kapan kamu bermunajat Kepada Allah Kalau main gitar terus Tegur sang kutub Sembari merampas Gitar walat Habib Segaf Kemudian menyimpannya Di lemari Maka karena adab Dan patuhnya sang putra Kepada abahnya Semenjak itu Habib Segaf Tidak pernah lagi Bermain gitar Selang satu bulan Setelah kejadian itu Pada suatu malam Al-Qutub Habib Abu Bakar Asgaf Sang ayah Yang menyimpan gitar Milik Habib Segaf Sedang menunaikan Kiamulail Tiba-tiba Beliau mendengar Suara rintian Tangisan Yang sangat memilukan hati Kemudian beliau mencari Dari mana asal suara tersebut Sehingga ditemukan Ternyata dari dalam lemari Tempat gitar Habib Segaf Disimpannya Dan benar Gitar walat itulah Yang menangis Terseduh-seduh Menyaksikan hal itu Al-Qutub Habib Abu Bakar Asgaf Bertanya kepada Gitar yang menangis tersebut Wahai gitar Mengapa engkau menangis Ternyata Atas izin Allah Gitar yang tak bernyawa itu Pun bisa berbicara Layaknya manusia Dan menjawab Wahai Habib Kenapa aku tidak boleh Diajak bersenandung Memuji Allah dan Nabinya Jawab sekitar memelas Maka setelah Kejadian menakjubkan ini Sejak itulah Habib Segaf Sang putra Diizinkan kembali oleh Abahnya Yakni Habib Abu Bakar Assegaf Untuk bermain gitar Dan gambus lagi Dari beliulah Musik gambus Dan jalsah Populer hingga sekarang ini Yang sering kita dengarkan Dan para ye Berdendang dalam balutan Mahabbah Ilallah Warasulih Kisah ini bersumber Dari para Habib Yang bercerita Hingga sampai kepada kita Segala kebenaran Hanyalah milik Dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari beliulah Dari beliulah Dari beliulah Dari beliulah